Senang sih karena ladies-ladies yang lain masih belum ada yang seunggul kayak kita lah, yang Indonesia kayak RR Kimika dan BTR gitu Oke, selamat datang kembali di Upstation Media, oh teman-teman Ini mungkin udah pada kangen nih, disini udah ada wanita cantik bersama kita, salah satu pemain dari RR Kimika Halo, gimana kabar? Baik Oke, mungkin bisa diceritakan dulu Angie, ini kan baru selesai turnamen dari USC sendiri Nah, kamu bagaimana nih perasaannya mendapatkan juara kedua dari PNAD SEA Championship? Senang lah ya jadi runner-up, tapi tetep ada rasa kurang kuas sih, pasti kita juga pengennya juara satu lah ya Oke, tapi walaupun kamu tidak juara satu kan sebenarnya kamu juga membagakan nama Indonesia gitu ya di wilayah ASEAN karena kamu mendapatkan gelar itu Bagaimana kamu perasaannya mewakili, ini kan berarti namanya mewakili negara gitu ya? Ya, senang sih karena ladies-ladies yang lain masih belum ada yang seunggul kayak kita lah yang Indonesia kayak RR Kimika dan BTR gitu Oke, siap keren banget Nah, selanjutnya nih, tadi udah dijelasin Morpili Indonesia di ajang SEA Nah, kalau misalkan kamu sendiri melihat turnamen kemarin itu dari tim-tim ladies di negara lain itu, kamu melihatnya seperti apa sih? Hmm, melihatnya ya sama kayak turnamen-turamen biasa sih, tetep respect juga, tetep main seperti biasa kami main Oke, nah kalau misalkan itu kayak ada perbedaan nggak sih, misalkan gini kan kamu biasa melawan tim-tim Indonesia begitu Namun ketika bermain dengan tim luar ternyata ada perbedaan mungkin kayak game lainnya atau apapun itu, menurut kamu ada nggak sih? Sama aja kayak, ya udah main aja Oke, berarti sebenarnya kalau misalkan di turnamen itu, mau itu dia dari negara manapun ya tetep sama gitu ya, pasti akan sempurna sih gameplaynya Oh, keren-keren Nah, selanjutnya nih, kira-kira kalau misalkan dari tim yang kamu respect, dari tim luar negeri mungkin atau player-nya, adakah mungkin? Hmm, semuanya respect sih ya, dari pik-pikan, dari gameplay semuanya ya respect sih Nah, misalkan yang berkesan mungkin atau adakah? Atau nggak ada? Hmm, belum ada Oke, siap Oke Karena semuanya jago-jago ya Oke Siap-siap Oke, selanjutnya nih Nah, kalau misalkan kita lihat nih dari pemain RRQ Kamu ini satu-satunya yang berhijab Eh gitu Oke Nah, mungkin bisa dijelaskan Atau mungkin bisa diceritakan juga nih ke temen-temen yang mungkin pakai hijab, tapi dia agak malu untuk show off kalau misalkan mereka main game Mungkin kamu bisa ngasih saran kenapa kamu percaya diri gitu loh Sebenarnya sama aja ya, mau berhijab, mau nggak berhijab juga semuanya sama Yang penting kalau emang impiannya atau cita-cita yang pingin e-sport atau jadi gamers gitu ya Bener-bener dipersungguh dari situnya Bener-bener dimantepin gameplay dan lain-lainnya Sebenarnya semuanya sama saja Oke Berarti sebenarnya nggak ada masalah dengan hijab menjadi gamer ya? Ya Oke Kak, mungkin kamu bisa berikan motivasi untuk temen-temen kita yang pakai hijab, tapi dia masih malu begitu Kak Kayak misalkan mungkin dia punya cita-cita jadi pro-player Yang kita tahu kan pro-player wanita berhijab itu sedikit Kak gitu Mungkin Kakak bisa berikan motivasi untuk mereka? Ya itu tadi sih Sebenarnya mau berhijab ataupun nggak berhijab juga sama aja Semua orang juga manteng kita juga sama Nggak ada yang spesial dan nggak spesial gitu Temen-temen berhijab, orang anggap melihat kita berbeda nggak seperti itu Tetap sama aja Ya, intinya kalau emang cita-cita di sini Nggak ada salahnya buat ngejar Mau berhijab ataupun enggak sih sebenarnya Sama lagi Oke baik Oke baik, keren banget ya Untuk temen-temen berhijab berarti nggak usah takut nih Kak Angie udah menunjukkan Apa namanya caranya bahwa ternyata berhijab itu tetap bisa loh jadi pro-player kayak gitu Nah selanjutnya nih Kak Oke selanjutnya kalau misalnya kita tanya ini kan BTR ternyata belum terkalahkan gitu ya Di scene MLBB Ladies Kamu melihatnya sebagai sesama dari asal Indonesia bagaimana nih Kak? Ya memang semuanya jabut-jabut sih makanya belum tertawahkan ya Oke oke Nah selanjutnya nih Kalau misalnya kita balik lagi flashback ke turnamen kemarin kan sebenarnya tuh sempet masuk ke lower bracket ya RRQ Nah pada saat itu perasaannya bagaimana tuh Kak? Ya ada rasa sedih juga sih karena Karena belum bisa mulus kayak win streak semua gitu Tapi ya balik lagi ke tetap Kami tetap optimis gitu Ya tetap percaya oh kami bisa jadi juaranya gitu Oke Nah bener banget nih Kak Namun akhirnya setelah itu RRQ bisa membalikan keadaan dan bertemu dengan BTR Nah pada saat itu melawan tim di lower bracket itu Kakak perasaannya bagaimana nih Kak? Atau menggebu-gebu untuk Gue harus masuk nih, tim saya harus masuk gitu Kak Bisa diceritakan Ya pasti dong Ya pastilah ya Tetap ya Ngelawan Ngelawan dari lower bracket juga Bener-bener yang Semangat, respect juga Bener-bener Ya Main seperti biasanya nggak ya Dan Tapi memang optimis kalau kita bisa masuk ke brand final Oke Nah ini keren banget nih Oke Oke Kak Nah selanjutnya nih Kalau misalnya kita tanya Tadi kan Kakak bilang bahwa ternyata optimis gitu Melawan tim di lower bracket Bisa diceritakan nggak sih Apa yang membuat Kakak optimis pada saat itu di tim Kakak? Atau karena sudah tahu gameplay dari musuhnya Kak? Ya Sebenarnya lawan semua tim juga tetap optimis ya Mau lawan BTR pun juga pastinya optimis kan Ya Sebenarnya memang Optimis yang dibentuk dari fananya aja sebenarnya Oke Oke Keren banget Yang paling sering dipake ladies kali ya Mungkin Memang ladies tuh hero-heronya yang seperti itu Jadi Mungkin pada nge-respect semua hero-hero itu juga Nggak ada masalah sih ya Karena memang Di ladies memang band-bandannya hanya itu-itu saja Oke Oke Nah selanjutnya nih Aku ucapin salat dulu karena kamu berhasil masuk by statistic player gitu loh Dengan tata asnya 156 Nah Kak bisa diceritakan nggak sih? Jadi kenapa jiwa kamu untuk menolong teman-teman ini sangat keras sekali gitu Karena emang rumor seperti itu Ya karena emang rumor seperti itu ya Kalau nggak mau cover ini sih ya Ya gitu Oke Ya banyak-banyak belajar Nonton Explore-explore Nonton-nonton Kan sekarang aja kayak ada MPL gitu Ya Nontonin MPL MDL juga Nah Kalau menurut Kakak kalau misalkan kita mau pelajari dari menonton itu Seberapa besar sih Kak untuk kita dapat meningkatkan skill Kak? Dari kita menonton game orang lain? Sebenarnya tergantung orang juga ya Tergantung orang masing-masing ya Kalau dia ini nonton tujuannya buat apa Seperti itu kan Mungkin kalau emang orang yang paham sama gamenya Nonton aja bisa bikin paham gitu Jadi sebenarnya balik ke diri masing-masing ya Kalau dengan nonton aja bisa belajar So okay Oke bye Kenapa kamu nggak? Oke keren banget Berarti artinya tipsnya dibalikan lagi ke masing-masing gitu ya Kak? Oke Nah terakhir nih Kak Temen Kakak Ash mendapatkan best statistic player dengan total kill 8 begitu Kak Nah dari Kakak sendiri sebagai rekan satu tim mendapatkan 2 best statistic nih di satu tim bagaimana tanggapannya? Ya seneng tapi yang biasa aja juga ya Karena menurut aku statistik nggak begitu penting sih Cuman yang kita pingin tuh ya juaranya itu Tapi ya nggak papalah Walaupun memang belum bisa juara Ya nggak papa Oke Nah terakhir nih Kak Apa ada target dan harapan Kakak di scene ladies series gitu Kak? Mungkin bisa dijelaskan target dan harapannya Apanya semoga nextnya bisa ada turnamen seperti ini lagi Bersama tim-tim luar lagi Dan semoga dari tim-tim luar lebih banyak gitu sih Oke Nah kalau misalkan untuk masukkan dari turnamen ini tim ladies series championship 2022 sendiri Apakah dari Kakak? Harapannya atau mungkin ada sarankah? Lebih diperketat lagi ya Maksudnya sekarang kan udah ketat gitu Kayak udah nggak ada ladies ladies yang joki dan lain-lain Ya maksudnya lebih Supaya bisa lebih waspada lagi Ya makasih buat interviewnya Jangan lupa like subscribe upstation media